Expandables keempat ya, gila itu berapa lama syutingnya? Gua mau bahagian orang tua gua bro, tinggal atu-atunya nyokap Workout with CJ, yoo warga wooo, apa kabar lo semua, udah siap belum? Kalo gua sih udah mempersiapkan diri, karena kali ini bintang tamu gua orang yang sangat wise Orangnya wise banget deh pokoknya, langsung aja kita panggil Eko Wais Lu bayangin di tengah kesibukannya susah banget untuk ngebooking schedule-nya Ya lu tau sendiri udah gua internasional, ga segampang itu, tapi karena kita brother Brother Brotherhood, brother Gua juga mau colong-colong buat skill buat bisnisnya nih Gua harus belajar sama dia, businessman Bro, lu gimana kabar? Sekarang gua buka dulu Sibuk ngerjain orang Supaya fisiknya bagus sesunya Oh iya bener, oke mantep, 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 mantep Eh bro, latihan terus Congratulation dulu Apa tuh? Gua ikut bangga ngeliatnya, waktu keluar berita Iko Wais main expandables Amin, makasih banyak siap Thank you Expandables itu kan bisa dibilang Orang-orang yang main disitu adalah living legend di action Setuju ga? Setuju kan warga? Setuju, setuju dong Dan lo sekarang udah termasuk disitu bro Gue aja bangga ngeliatnya anjir Iko disitu Lo sebagai film kan disitu kan bro? Eh ya sebagai main filmnya Iya kan? Anjir ya project-project Hollywood semua yang disikatnya udah berapa berat ya? Awal Pertama, untuk Hollywood ya kita ngomongnya ya Tahun 2000 setelah The Raid 1 Setelah The Raid ya Men of Taichi Oh iya Men of Taichi dulu ya Men of Taichi sama kakak Keanu 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 review juga Terus Beyond Skyline yang alien Ya oh iya Setelah itu Mile 22 Terus World Shaxin Peaceful of Vengeance Stuber Snake Eyes Triple Threat sama Scott Atkins Oh iya Triple Threat Terus Ada Ini sekarang Expandables Terus keempat ya Gila itu berapa Lama syutingnya men? Syutingnya kurang lebih 2 bulan lah 2 bulanan lah 2 bulanan lah Untuk persiapannya sendiri? Persiapan Aduh ini agak sedikit Aneh buat gue Walaupun Kita udah basicnya sebagai action star Cuman Bukan tugas gue Tapi akhirnya ditugaskan Baru datang baru sampai Hari pertama Besokannya latihan Latihan koreo segala macam Sama tim-tim stunnya Kebetulan tim stunnya Urutan ketiga dari Jackie Chan Team stun Oh iya Jesse stun Namanya Jesse stun Latihan koreo sama mereka Besokannya Libur Lusanya Lalu syuting Gw kira Abis lah Ditunjukkan Kan ada Ada grafiknya kan Ada Apa Di Pertamanya seperti apa Gitu Fight sama fighter-fighter Terus langsung sama si Main Case nya Itu sama Jason Statham Setelah itu Gak ada latihan Besok langsung syuting Ternyata si Jason nya minta Untuk Go please Untuk apa Kasih Sedikit kisi-kisi Dalam arti kisi-kisinya itu Seperti apa sih Buat Stylenya si Apa Si Iko ini disini Di Farahnya si Di expandable sini Dan Sama Ada fighting Sama Fighting besarnya sama si Jason Statham Jadi Lu banyak satu frame nya sama dia tuh ya Iya itu Bisa dibilang tuh Apa ya Bisa dibilang yang big fight nya Big scene nya itu Iya Jadi dia pengen banget Masukkan Untuk koreo nya seperti apa Yang lebih Gak agresif Cuma lebih Stylis gitu loh Dia mau Dia minta Dia request buat gua Akhirnya gua ada beberapa Kasih masukan-masukan sama Apa ya Ya gerakan-gerakan sedikit lah gitu Berarti lu dilibatkan juga ya dalam Dalam pembuatan si Pada akhirnya Pada akhirnya Soalnya mereka Di Hollywood Iya Mereka ada pre-pro Cuma buat misalkan Kebutuhan Aktor sama sutradara Iya Kemungkinan besar Dan sangat mungkin Di set langsung berubah On set gitu Oke Lu ketemu siapa aja disitu Disitu gua cuma ada Dolph Lundgren Ada Jason Statham Ada Megan Fox Ada Randy Couture Bekas MMA Iya Terus Jason Terus ada Sly Ada Seville Stallion Sly Terus Andy Garcia Boa Legend Geman bro Ada Andy Garcia Godfather Godfather Yoi Godfather Gua ngeliat dulu foto kan sama dia Keren abis Itu Parah Itu Besar gitu Yoi Guys Kalo pada penasaran Kita liat dulu nih behind the scene Waktu Iko shooting disana Nek Itu dia Behind the scene nya Gila kan penasaran Rilisnya tanggal berapa bro? Di kurang lebih 2023 Lu premier disana dong? Insya Allah kalau tidak Kalo diundang Gua berangkat bro Makin susah aja dong nge-booking schedule Asyik nge-booking Cowok bookingan gua Boon Iya sih Gua pernah ngobrol Soalnya sama Angga Untuk schedule ini kok Buset Waiting list nya Berapa tahun ke depan Tapi Bilang dong sama Angga Eh Angga Lama lo Eh Angga lagi Kena juga Gak apa-apa bro Gak apa-apa Eh kok Gani gua undang sini Karena ini acaranya workout dengan CJ Gua tertarik banget Kenapa? Waktu itu kan gua pernah Ada satu film Fox Road 6 Kan itu kan action koreografinya lu juga kan Ya ya Anak-anak Dan latihan fisiknya Menurut gue Itu kan endurance banget ya Ya endurance Ya kan? Film action gua baru pertama kan bro Oke Film action bener-bener lu harus Mempersiapkan fisik Fokus segala macem Kalo lu udah capek sedikit Bisa kena pukul Ya 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 Fokus Kalo misalkan kita gak fokus Untuk kerjaan apa Yang kita lakuin Semua akan ngeblank Pasti Tenaga mungkin Sanggup untuk ngelakuin semua Tapi kalo misalkan udah Lelah pikiran Gak akan sinkron Tapi kalo sinkron Pikiran masih sinkron Tapi tenaga udah habis Sama juga Nah kenapa Sebelum kita syuting Kita habis Hagar Istilahnya gini Pada saat latihan Itu fokusnya Bertanding bro Pas pada kita bertanding Itu udah Fokusnya latihan Karena apa? Buat Ngilangin rasa Nervous Dan Rasa lu yang ketakutan Itu lu udah alamin Pada saat latihan Latihan Kerasnya latihan Itu pas pada saat lu Eksekusi di set Di lapangan Di ring sekalipun Lu udah udah Lakuin semua itu Dan yang punya ring itu Punya set itu Lu pribadi Ngerti kan lu? Kalo buat pesan latihan Wah capek segala macam Memang Capek kita aja disitu Makanya buat pesan Darah-darah pada saat latihan Pada saat latihan Pas polo bertanding Lu udah Menguasai semuanya Beneran Jir sih Gimana kok? Ada berapa gerakan yang kita bisa praktekin disini? Push up Nggak cuma satu push up Ada tiga Tiga push up Oh iya gue inget nih Satu Dari lebar Kurang lebih sepuluh Dua Tiga Empat Lima Sepuluh Setengah Ini sepuluh juga Sepuluh Sepuluh Terus diamond Oke Sepuluh juga Sepuluh Oke Itu nggak stop Itu nggak berhenti Habis semua ngelakuin itu Semua pasti otomatis Otot kaku dong Iya Gimana caranya buat Otot lo ngebangun Tapi buat tetep ngelenturin otot lepas tangan Habis langsung Satu Dua Tiga Lurus Swing Bentar Upper cut Gerakan itu ada namanya Awalan dan akhiran Iya Lo kalau pukul Langsung begini Ada awalan Ada akhiran Boom Oh iya Ya Sama Swing Sama Putar Oke Upper cut Oke Atas Buat lingkaran Oke kayak gitu siap Kiri nggak sama bro Oke Dua Ada namanya kita ada adegan Dimana untuk mengejar lawan Misalkan Posisi Lo ada disini Kebutuhan kamera Ini gue disini ya On action Nggak mungkin lo lari Boom Waktu habis Terus Minimal ada Roll Boom Langsung satu jalan Nah disini ada latihan Kanan kiri Kita menyesuaikan Ada namanya Roland Kanan Oh kanan Lihat Lihat Kepala jangan sampai kena Kanan Lihat Semua berbentuk bulatan Kanan Safety nya Dari 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 jongkok Satu Lihat Dorong Kaki Oke Kanan Kiri Contoh satu lagi Kanan Kiri Ke belakang Ke depan Oke Masih iya begitu Itu yang kedua Udah dong Yang terakhir Yang ketiga Anjir Nyesel kok challenge dia nih Aktor Ataupun fighter Harus bisa jatohan itu Salah satu basic Kenapa Yang ini gue nggak demen nih Tapi memang harus Ini harus ya Ini basic banget Ada namanya jatohan kanan Samping kanan dulu Lihat Samping kanan Jadi Semua orang jatuh Pada umumnya Jatuh Boom Dia menjaga ini Ini bahaya Terus Bahaya buat lu pribadi Ini atau Ini pisah Klak Ataupun bahu lu lepas Oh terus Ya Nah disini Kanan Kalau misalnya jatuh Boom Semua jangan lu jatuh Sini Ataupun ini Jadi Ini bahaya Semuanya di Dijatuhkan Pada saat berbarengan Badan Safety Stylis Stylis lah Ini susah Kayaknya bro Kompetitif Kesat Itu yang ketiga Itu semua Tiga-tiga challenge Buat Om Ciko J J Jessica Ciko Jessica Anjir ini Iko Ruhian Eh Jason Statham sini Yang pertama Push up Tiga sisi Satu Dua Tiga Semakin Iya dong Jason Statham sini dong Bro Gue ada Jason Statham nih Eh Statham sini Lu ikutin gue Dia bisa silat juga Ikutnya Salah Sebulu Diamond Uyoh Alpoh Benteng Tua Tuh Tua 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 crooked Tua 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 Nellan Lahan, low, lanjut. Eh, bentar dulu. Lafas dulu kali. Gak bisa, ayo. Lurus. Ayo. Swing. Upper guard. Atas bawah. Lagi. Lurus. Swing. Upper guard. Sekarang lanjut. Rolling. Boy, lihat gue. Kanan, kiri. Kiri, bro? Kanan. Kiri. Wih. Ke belakang. Ke belakang. Jangan-jangan. Nah, oke. Pantap. Fast link. Anjir, jangan duduk. Anjir, salah. Jangan buruk-buruk bangun. Kali ini pakai. 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 Lihat, Dih. Pakai ya, pakai ya. Lihat. Siapa? Siapa? Kebiasaan. Ini kebiasaan kru, soalnya. Anjir. Gini. Ini kawai. Gini-gini, bro. Aktor, aksion koreografi. Humble, man. Jadinya. Mau geser-geser gini. Iya, kan? Pakai berat, mani. Coba dari tangan dua dulu aja. Tangan dua, lempar badan. Jangan langsung bangun. Jangan bangun. Yang mana yang nggak bangun, bro? Ini, kan? Badan lo. Bisa nggak? Bisa nggak lo bangun? Agak. Itu dua jam, bangun doang. Jangan, jangan bangun. Ya. Itu betul? Betul. Jadi minima tuh, yang kena lantai tuh, punggung. Ini lo. Jadi tulang Eko nggak, nggak kena. Gitu. Ini udah beres belum? Belum, belum. Satu lagi terakhir. Apa itu lagi? Terakhir gini. Wah! Nih lo anju anju. Eko, bro. Belum bisa. Ampun. Oke. Lo mau coba nggak? Oke. Anjir, istilah terakhir. Udah. Tapi itu penting banget, guys. Yang tadi dilakuin itu, itu belum seberapa. Karena biasanya, kita ngelakuin itu dari pagi sampai maghrib ya. Ya. Kalau untuk persiapan film action, itu aja terus diulang. Jam aja nggak ada ya? Karena supaya nanti, itu kan. Apa aja kok, Ndriq latih? Fokus. Apa? Fokus, endurance. Fokus sama mental sebetulnya. Jadi lo yang dapat semua segala macem, pasti otomatis fisik dapet ya. Tapi fisik dapet, kalau nggak akan singgap. Sinkron. Mindset lo. Kemauan lo. Putus tengah jalan. Selesai. Itu mental. Kalau mental lo, ketanam sama tanggung jawab lo. Dedikasi lo sebagai pekerjaan. Udah ketanam di hati sendiri. Itu pasti akan, apapun yang lo kerjain, dedikasi lo, kerjaan, fokus, totalitas, itu akan dikerjaan semua. Sama kalau cara lo jogging. Jogging kalau udah capek, lo pasti, ah capek, jalan. Tapi untuk mulai lagi, untuk jogging lagi akan berat. Bener. Itu ke, pakai sama mindset. Mental. Lo kalau jogging berapa kilo dong? Hah? Gue paling males gue jogging. Gue mendingan fisik gue, fisik yang bener-bener kelihatan, kayak gini. Kayak gini. Tapi, intent. Thank you so much Ico, tapi sebelumnya, nah ini dia, ini bagian terpenting bro. Ini rapid questnya. Ada rapid questnya. Ya kan? Selos, thank you. Lo udah, ya. Jason Statham bukan sih? Bukan. Jason Ranung deh. Iya dulu. Oke, kok. Jadi lo, gue ada beberapa pertanyaan buat lo, tapi lo sambil melakukan gerakan. Dan gerakan ini, lo sendiri yang milih lo puter dulu bro. Anjir. Ini apa sih? Lagi bangsa. Ayo, puter. Apa bacaannya guys? This is what? Boa. Bener. Sini. Lo pegangan aja bro, disini. Ini untuk kuatkan dengkul lo. Kaki lo. Jadi lo ngelakuin gini. Oh gitu. Jadi, ininya, dengkulnya, bisa sampai situ, tapi badan lo harus miringin ini. Satu. Ini squat, terus naik. Oke, oke. Gue tau, gue tau. Gitu ya? Gue tau yang lo lakuin kan di semalam kan? Nah iya. Beda itu. Itu beda. Yang gue lakuin malam beda. Beda. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi hero atau villain? Hero. Oke. Tiga hal yang paling lo suka waktu shoot. Expandable sport. Shooting bareng bintang besar. Terus. Tiga. Fighting. Satu lagi. Pengalaman besar. Oke. Apa motivasi dari seseorang yang paling membekas di hidup lo? Motivasi. Tanggung jawab. Oke. Lagi kok. Lo bisa. Ini fisik. Tenang. Lo bisa. Lo bisa. Oke. Kalau lagi shoot di luar negeri apa yang paling lo kangenin? Apa ya? Jalan-jalan. Foto-foto. Oke. Tiga cast expandables. Empat. Favorit lo siapa? Jason Statham. Oke. Ada tiga dong. Ada tiga. Sly. Satu lagi. Megan Fox. Megan Fox. Apa super power yang pengen lo punya? Apa super power yang pengen lo punya? Super power. Kelembutan. Lagi. Telepon atau chat? Telepon. Best cheating food buat lo apa? Cheating food. Hah? Cheating. Oh. Cheating food. Lo kan diet. Iya. Cheating food lo yang paling suka apa? Kalau mau tau. Sayur asem sama empal. Juhu. Lu mah sehat men. Enak lagi. Sama ini. Pindang. Bandeng. Wah itu enak. Enak nyokap lo ya? Yoi. Apa yang berikutnya untuk Iko Wais? Target lo apa? Yoi. Gue mau bahagiaan orang tua gue bro. Tinggal tua-tunya nyokap. That's it Iko Wais. Gue kayaknya gak bisa nyetirin hari ini ke jalan. What's up brother? Thank you so much ya bro. For sharing. Apa aja pengalamannya. I'll get bro. I'll get bro. Iya kan? Nih yang nonton nih warga-warga disini nih pasti udah dapet pengalaman kan? Emang. Iya kan? Lo tau kan gimana susahnya. Jadi aktor gitu yang lo nonton kira-kira 1 jam, 2 jam di bioskop. Nah prosesnya itu per bulan-bulan. Iya kan? Preparation film. Ada pendarahan. Beloku pendarahan. Pendarahan. Ada yang jatuh bangun yang kita lakuin. Yang buat cuma bisa mau menghibur penonton. Itu aja ya? Yoi. Itu dia. Itu perjuangan kita. Yoi. Thank you so much guys yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Thank you ya Koen. Thank you bro. Thank you bro. Nah gue mau nanya lo nih sebelum kita udahan. Nah kira-kira siapa next nih yang harus gue undang ke acara ini. Sebutin aja ya dua nama. Dua nama? Iya siapa aja. Terus lu ntar tim gue nyariin. Nih sekarang orang lagi sibuk. Pulang lo tau dong bro. Joe Taslim. Wah. Joe. Terus? Satu lagi? Satu lagi. Orang tua. Orang tua siapa? Yayan Lian. Anjir gue gak berani nih. Hah? Bang. Gue tantang loh ya. Untuk siapa yang lebih muda. Oke. Thank you so much guys yang udah nonton. Gimana bro soalnya? Boom. 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 Terima kasih.